Pelaksanaan paripurna istimewa HUT Provinsi Jambi yang ke-56 ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan RI Muhammad Nuh. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar, Sekda Provinsi Jambi Syarashadir, seluruh pimpinan Korkopinda, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan undangan yang hadir. Dalam sambutannya Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Provinsi Jambi perlu membangun sumber daya manusia untuk mewujudkan Jambi Emas 2015 dengan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai Jambi yang ekonominya maju, aman, adil dan sejahtera. Gubernur juga menyampaikan beberapa kemajuan yang dialami Provinsi Jambi yang kini berusia 56 tahun, di mana ekonomi Jambi diprediksi mencapai angka 7 hingga 7,4 persen. Dan ini akan diusahakan terus meningkat dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Selain itu tingkat pengangguran Jambi pun menurun menjadi 3,22 persen. Pada kesempatan ini pula, Gubernur sempat menyinggung upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam mengurangi beban jalan untuk angkutan produksi sumber daya alam. Menurut Gubernur, pemerintah telah membuat kebijakan pengaturan batu bara yang dituangkan dalam Perda No. 13 tahun 2012 dan akan berlaku pada tahun 2013 ini. Percepatan pembangunan kawasan strategis Ujung Jabung juga menjadi prioritas di tahun 2013 dengan ditopang bantuan langsung dari Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp90 miliar.